Agak terlambat bahwa disebut ada waduk sampian yang hulunya ada di Desa Tapen, Bondowoso. Kami senang mendengar warga juga tentu antusias bahwa bakal ada revitalisasi terhadap waduk itu. Tetapi selain berkaitannya dengan peningkatan kapasitas air, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun Pak Masyarakat yang teraliri waduk sampian ini mengeluh tentang kualitas air yang bercampur belerang. Jadi aspirasi dari mereka sedapat mungkin dari pihak pemerintah melalui Direkturat Jenderal Sumber Daya Air, agar ada treatment sebelum air itu dialirkan masuk ke jaringan-jaringan irigasi yang di Setu Bondow itu mengairi di empat kecamatan sawah Pak, karena bukan hanya digunakan untuk pengairan, di sana untuk MCK juga mandi, cuci, dan kepentingan-kepentingan rumah tangga, agar kualitas air ini bisa sama, artinya air yang diterima itu bisa sama dengan kebupaten-kebupaten lain yang tidak bercampur dengan belerang karena sangat mengganggu kesehatan, di samping itu juga berdampak negatif terhadap kesuburan tanah. Saya pernah menyebutkan bahwa dalam satu tahun hanya bisa ditanami satu komoditi saja, yang ini tebu, kalau ditanami padi sudah dan palawija sudah tidak bisa berproduksi dengan baik. Yang kedua, Pak Dirjen, kaitannya dengan pembangunan penahan pantai, Saya tidak mendengar, ada diulas tadi, mungkin masuk di antara lain itu. Tetapi saya ingin mendekankan bahwa kebutuhannya sangat berdesak, pengaman pantai di desa Sumberjo, Dusun Sukorejo, yang berdampingan dengan pendok pesantian besar di sana, Salafia Safi'ia. Pak Ketua sering ke sana nampaknya, Pak Saiful Tamliha. Itu ada aspirasi dari pesantrennya, Pak, agar tidak membahayakan para santri di sana. Yang kedua, pengaman pantai di desa Bomo, kecamatan Belimbing Sari, kebupaten Banyuwangi. Itu masuk di desa wisata yang sudah terbangun vila-vila di sekitarnya, terancam keberadaannya karena abrasi. Saya kira dua penting itu, dan pada kesempatan kali ini juga pimpinan, mungkin nanti segera mungkin kita diagendakan rapat internal. Supaya tidak lupa, makanya saya ingatkan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat internal, ya Pak?